Oke kembali lagi di eksperimen battle simulator Kita sudah memiliki game yang seperti ini Hanya berwarna aja, gak ada apa-apanya Ya dia cuma berwarna aja lah Dan di saat ini, setelah ini kita akan mencoba untuk membuat Kedua tengkora ini bermusuhan karena mereka kan beda faction Yang merahkan enemy Bisa dilihat disini juga enemy yang ini kan ally Atau yang baik dan yang jahat gitu lah ya Nah kalau kasus dalam game battle simulator itu agak berbeda Dengan game-game action Kalau kita menjalankan player Di battle simulator bisa dibilang agak sedikit lebih rumit Ya walaupun itu tergantung ya sama gamenya sendiri Yang membuat ini lebih sulit itu karena Bukan player yang mengontrol Tetapi komputer Jadi kita harus memiliki AI agar membuat si skeleton ini Saling berhadapan satu sama lain Itu yang agak menyulitkan ya Daripada kalau player mendekat Terus si skeleton ini mendeteksi Kalau ada player dan skeleton ini menuju ke player Nah yang seperti itu, itu lebih gampang Daripada yang akan kita buat saat ini Gimana yang akan kita buat ya itu Nanti si skeleton merah ini Dan si skeleton biru ini akan Menghadapi satu sama lain Dan bertarung Kemudian yang sisa yang menang Nah kan alurnya kayak gitu kan Kalau di game battle simulator biasanya Jadi kita juga akan lakukan itu Yang pertama kali kita buat adalah AI-nya atau Artificial Intelligence-nya Bagian movement-nya Agar si merah ini Akan menghampiri si biru yang terdekat Dan yang biru juga akan menghampiri yang merah yang terdekat Gitu aja Ya sebenarnya Kalau mau dibikin kompleks banget sih Bisa banget Cuma pada saat ini Aku cuma buat yang gak terlalu kompleks Yang simple-simple aja Jadi yang akan aku buat nantinya yaitu Si merah ini akan mendeteksi Siapa musuhnya di dalam Siapa musuhnya Dan siapa yang terdekat Atau random aja juga gak apa-apa sih sebenarnya Kalau siapa yang terdekat nanti kok Terlalu repot ya sepertinya Ya gak repot cuma Lama prosesnya Bukannya lama sih Cuma Secara komputasi jauh lebih lama Misal ada seribu musuh Dan seribu elai Maka Dia akan Mencari dalam Dua ribu Musuh Paling gak yang aku pikirkan ya Dua ribu Dia akan melakukan perulangan Terhadap dua ribu unit Karena kan Vaksionnya di handle Di dalam unit Jadi harus ada pengecekan Satu-satu Kemudian sorting Berdasarkan jarak Ya gitu Itu kan Agak repot ya Wah Atau nanti bisa kita kombinasikan Dengan Sphere komponen Untuk mendeteksi musuh gitu ya Jadi AI nya hanya untuk Bergerak ke musuh random Terus Kalau sphere komponen Mendeteksi Enemy Jadi Combat Gitu aja Oke oke gitu aja Jadi Aku catat dulu Biar gak lupa AI Ke Random Unit Enemy Yang beda Vaksion Ada Sphere Komponen Untuk Cek Apakah Ada Beda Vaksion Kalau Overlad Oke Kita mulai Aja langsung Kita Keluar dari game Kita Mau Kita punya AI nya belum Oke kita belum punya AI nya ya Jadi kita Bisa Buat AI nya terlebih dahulu AI Kelas Biar Biar cepat lah Icon AI controller Ya Dari AI controller Ini aku Mau Apa namanya ya Unit AI controller Oke Perlu Di folder Biar Api Oke Boleh Kita Folder Aja Oke Sambil Menunggu Dulu Aja Ini Oke Udah Ini Tapi Error Tidak 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 Karena Memang Reload Aja Unit Cpp Kita Close Aja Kita Bisa Buka AI nya AI Controller AI Ini Salah Oke Sama Sekalian AI Controller .h AI Modul Kita Sekalian Include Itu Karena Kita Nanti Akan Butuh Di Build CS Oh Udah Udah Kita Include Ternyata Oke Lupa Lupa Oke Kalo Gitu Kita Assign Assign Dulu Aja Jangan Dulu Tuh Boit Begin Play Sama Aku Aku Butuh Ada Lagi Aku Tapi Lupa Namanya On Possess Atau Apa Ya Oke Ini On Possess Ini Aku Butuh On Possess On On Possess Kita Isi Super Super Aja Super Kita Possess Unit Possess Unit Possess Possess Visible Anywhere Kategorinya Unit Possess Unit Sama Sama Dengan Kita Include Dulu Battle Sim Kalau Nggak Salah Ya Bener Kita Casting Ke In Dari Eh Salah Oke Terus Kita Juga Butuh Konstruktor Oke Sama Kita Butuh View Blackboard Komponen Oke Ini Kita Masih Pertama Kali Kita Pakai Blackboard Blackboard Sendiri Ini Nantinya Digunakan Untuk Menampung Variable Variable Yang Digunakan Oleh AI Kita Misalnya Kayak Patrol Point Location Terus Kayak Faction Mungkin Bisa Nanti Masuk Situ Terus Kayak Apalagi Gitu Ya Ya Kurang lebih Kayak Lokasi Enemy Yang Akan Dituju Misalnya Nah Kita Kenapa Menggunakan Blackboard Karena Nantinya Kita Akan Menggunakan Behavior Tree Untuk Menghandle AI Nah AI Sendiri Kan Kita Bisa Coding Lewat Sini Tapi Kita Juga Bisa Kombinasi Dengan Blueprint Dengan Menggunakan behavior Tree Nanti Nah Kita Akan Menggunakan Bvvr3 Nah Kalau Bvvr3 Data-data Dari Bvvr3 Itu Diambil Dari Blackboard Kurang lebih Kayak Gitu Nanti Kalian Akan Lebih Paham Kalau Sudah Lihat Visualnya Ya Mungkin Tapi Kita Buat Ini Dulu Kita Setup AI Komponen Nya Dulu Blackboard Com Oke Kita Search Saja Ya Oke AI Modul Ini Sudah Di Dalam AI Modul Tapi Include Kita Butuh Behavior Tree Oke Behavior Tree Behavior Tree Nanti Kita Pakai Kayaknya Tapi Nanti Aja Kalau Nggak Kepakai Gimana Blackboard Component Oke Oke Kita Compile Dulu Ini Terus Kita Buatin Aja Nanti Di Blueprint Coba Oke Ini Udah Sukses Kita Buat Folder AI Gitu Aja AI Create Blueprint Di Blueprint AI BPU Salah U-nya Nggak U-nya Tipo Ya Kemudian Di BPU Base Unit Kita Kasih AI Nya Place In World Or Spam Ini Pastikan Ya Karena Kalau Ini Auto Possess Jadi Misal Ini Kalian Cuma Set Di Place In World Place In World Itu Kayak Gini Ini Kita Place In World Manual Kita Place Ke World Gitu Jadi Ini Akan Auto Possess Kalau Itu Hanya Place In World Tapi Kalau Kalian Play Kemudian Kalian Klik Dan Ngespawn Itu Nggak Akan Auto Possess Kalau Misal Ini Tidak Diset Jadi Ini Harus Kita Set Ke Place In World Or Spawn Ya Nggak Harus Terserah Nih Ini Blackboard Kita Blackboard Kita Nanti Kita Akan Pakai Di AI Controller Blackboard Kita Harus Isi Dengan Blackboard Asset Nah Ini Kita Nggak punya Dan Nanti Kita Akan Set Itu Kita Buat Aja Dulu Disini Kita Buat Nya Di Artificial Intelligence Nah Ini Ada Behavior Tree Sama Blackboard Kita Set Di Behavior Tree Dulu Aja BT Behavior Tree Apa Namanya Unit Gitu Aja BT Unit Nah Kayak Gini Bendoanya Behavior Tree Sini Ada Macem Macem Dan Seperti Kalau Semisal Kalian Lihat Di Anim Animation Mana Kita Animation Taruh Sini Kita Lihat Di ABP Nah Disini Ada Hubungannya Antara Anim Blueprint Physic Animation Mesh Sama Skeleton Nah Artinya Ini Sama Berhubungan Nah Sama Kayak Di Behavior Tree Dia Juga Punya Hubungan Dengan Blackboard Artinya Itu Berhubungan Jadi Kita New Blackboard Dari Sini Bisa BB Unit Gitu Kemudian Akan Otomatis Tersambung Disini Nah Disini Bisa Kalian Lihat Ada Key Key Dimana Disini Bisa Kalian Set Dengan Variable Variable Kayak Float Integer Yang Dimana Blackboard Key Nya Ini Nantinya Akan Digunakan Disini Di Behavior Tree Nya Disini Nanti Juga Ada Selector Sequence Itu Nanti Akan Dijelaskan Oke Tapi Kita Nggak Mau Bisa Lewat Sini Cuma Kita Nggak Mau Itu Karena Kenapa Kalau Kalian Set Lewat Sini Semisal AI Controller Ini Digunakan Di Banyak Unit Dimana Unit Satu Belum Tentu Memiliki AI Yang Sama Kan Semisal Pemanah Sama Infantry Itu Kan AI Jelas Berbeda Kan Kalau AI Berbeda Tentu Behavior Tree Berbeda Karena Kita Akan Menggunakan Behavior Tree Kalau Behavior Tree Berbeda Ada Kemungkinan Blackboard Asetnya Blackboard Ini Berbeda Sehingga Kalau Kita Set Lewat Sini Itu Nanti Tidak Akan Work Jadi Yang Akan Kita Lakukan Yaitu Kita Menyimpan Behavior Tree Apa Yang Akan Kita Gunakan Di Dalam BP Base Unit Kemudian Nanti Ini Akan Kita Inisialisasi Lewat C++ Oke Kelas Ada Disini Nggak Ada Kita Belum pernah View Behavior Tree Eh Ini Ini Emang Di Base Unit Kan Aku Ragu Bentar Base Unit Oke Bener Kok Behavior Behavior 3 3 For The AI Kategorinya Kita Kasih Units AI Kemudian Kita Butuh Gater 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 Behavior Tree Cons Karena Tidak Tidak Ada Perubahan Di Dalam Situ Kita Tinggal Return Behavior 3 Nah Kemudian Disini Kita Bisa Blackboard Com Kita Bisa Initialis Blackboard Nah Ini Disini Ada Blackboard Data Nah Kita Pakai Possess Unit Get Behavior Tree Oke Jadi Kita Butuh Behavior Tree Kita Pastikan Lagi Supaya Sangat Aman Kemudian Possess Unit Kita Juga Oh Tidak Behavior Tree Get Blackboard Asset Oke Disini Dia Mereturn Pointer Sedangkan Disini Kita Butuhnya Berupa Reference Jadi Kita Bisa Direference Dengan Cara Ini Kita Kasih Titik Koma Nah Dengan Begini Apa Apa Yang Kita Lakukan Blackboard Komponen Kita Yang Ini Blackboard Asset Kita Inisialisasikan Dengan Blackboard Asset Yang Digunakan Oleh Behavior Tree Yang Terpasang Di Possessed Unit Oke Oke Kita Kompel Dulu Oke Ini Sudah Lama Sudah 18 Menitan Jadi Kita Habis Ini Akiri Aja Setelah Ini Kita Akan Ngeset Behavior Tree Aja Di video Selanjutnya Sambil Menunggu Kompel Ini Aja Oke Sekian Dulu Terima Kasih